Oke welcome back to my channel semoga sehat dan sukses selalu buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit saya doain cepet sembuh Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya Oke kita langsung saja teman-teman ya Tapi sebelumnya tetap do your own research Gunakan uang anda sepijak-pijak mungkin ya dan tetap kalau bisa uang dingin teman-teman Kali ini saya mau bahas Siba Inu ya terkait ada hal kecil ya yang kita harus waspadai Tapi sebelumnya tetap kita harus bahas dulu ya biar kita lebih paham sebenarnya skemanya nanti seperti apa Oke kita lanjut dulu ya Seperti biasa saya mau update market dulu bitcoin masih disitu-situ harganya Ethereum juga ya belum ada yang signifikan teman-teman ya Harga masih berputar-putar disitu kecuali si Solana ya Solana kemarin itu naik 2 dolaran teman-teman CFX masih begitu-begitu aja dan yang lain mengikuti ya ARB boleh lah ya ARB sekarang sudah di atas 1,2 dolar ya hampir 1,3 Karena harga tepatnya di 1 dolar 1,29 dolar ya hampir di 1,3 dolar Oke belum ada yang signifikan harga masih seperti kemarin FTT boleh lah ya hampir 3 persen kenaikan Apalagi nih Luffy ya 5 persen Yossi 5 persen hampir-hampir semua ya Untuk Shiba Inu koreksi 1,61 persen teman-teman ya Harganya kurang lebih disitu-situ aja sih Kemarin ATH nya 85 atau enggak 82 ya Oke kita lanjut teman-teman Ada saya bilang tadi kan ada ini ya Ada berita yang kurang mengenakan sih Tapi kita harus bahas teman-teman ya Semoga kita dapat ininya ya Dapat kesimpulannya Oke diangkat dari you today teman-teman Perjuangan harga Shiba Inu Saat triunan Shiba membentuk tembok jual yang menakutkan Ini patut kita waspadai ya Karena biasanya kalau market boring gini Ancang-ancang jual juga ada ya Jadi kita jangan cuma bahas enak-enaknya Akhirnya masuk jurang semua ya kan Oke jadi triunan token Shiba Inu Membentuk tembok penjualan Yang tidak dapat ditembus ya Menimbulkan kekhawatiran terhadap harga Shiba Biasanya tembok jual itu teman-teman Kalau di candle ya Saya kasih contoh ya Kalau di candle stick itu tuh gini Oke ini di candle nya Shiba ya Nah yang dibilang yang dimaksud tembok itu Saya contohkan secara singkat ya Yang penting teman-teman akan cepat paham Seperti yang ini ya 248 ya 248.535 Dia yang terbanyak Nah ini disebut tembok ya Jadi ini tembok penjualan Karena dia ada di candle sell Sorry karena dia ada di kolom sell ya Kolom penjualan Jadi ada yang nunggu nih ya Ada yang nunggu 280.537 ya Di harga 7.92 Mereka mau menjual di harga itu Nah itu yang biasa dibilang tembok gede ya Tapi ini untuk di berita ini teman-teman Temboknya cukup gede ya Bentar Di sini dibilang harga ada triliunan Shiba ya Yang membentuk tembok jual Itu yang dimaksud Jadi paham teman-teman ya Oke token Shiba Inu Telah mengalami perjalanan Yang penuh gejolak ya di pasar Karena harganya gagal menembus ambang kritis Yaitu 84 ya Per harga Shiba Meskipun nunjakan lebih dari 12% baru-baru ini Dalam beberapa hari terakhir Setiap upaya untuk melampaui level ini Telah menghasilkan penembusan palsu ya Jadi gak bisa dijebol itu Karena ada tembok yang menjual Di harga itu teman-teman ya Ini yang mengarah ke serangkaian aksi jual berikutnya ya Dan inilah candle untuk kenaikan kemarin Tapi cuma sekitar 12% ya Kita lanjut Keseriusan situasi menjadi jelas Ketika mempertimbangkan jumlah token Shiba Inu Yang terjual Dalam dua hari terakhir saja ya Laporan menunjukkan bahwa 1,453 ya 1,453 triliun token Shiba Telah diturunkan ketika harga mendekati tanda kritis ini Dan itu hanya ada di pasar spot di Binan teman-teman ya Jadi banyak yang take profit di area itu kemarin teman-teman ya Tapi sekali lagi ya Ya inilah konsep jual beli teman-teman ya Konsep berdagang Konsep trading Trading itu berdagang teman-teman ya Ketika profit ya orang-orang harus take profit dong Karena konteksnya kan kita mau untung teman-teman ya Nah berbeda Kalau teman-teman bertanya Kenapa Jadi kami harus menjual nih Kembali lagi yang selalu saya pernah tekankan ya Selalu sih bukan pernah Selalu saya tekankan Harus ada aset yang dipisah 20% ya Untuk kita scalping atau pakai hit and run Ada 80% yang memang kita tidak diganggu Seperti itu ya Nah yang main Take profit-take profit ini ya Mereka punya sistem berbeda juga teman-teman ya Jadi wajar orang take profit Karena ini market ya Kira-kira seperti itu Oke dan disini Tapi ini hanyalah puncak gunung es ya Data dari Interblock mengungkapkan Presentasi mengejutkan Lebih dari 60 triliun token Token di sepanjang jalur dari harga saat ini Hingga 401 teman-teman ya Per level Siba ya Token ini sangat menyebabkan kerugian Bagi pemegang dengan 26 triliun substansial ya Dari mereka terkonsentrasi ya Pada kisaran harga 508 ya Hingga di 509 Kira-kira seperti itu ya Paham teman-teman ya Dan ini data dari Interblock teman-teman ya Kalian bisa lihat disini Data penjual dan pembeli ya Kira-kira gitu Oke volume luar biasa ini Menghadirkan tantangan yang memprihatinkan ya Kecuali jika daya beli meningkat secara signifikan Untuk menyerap pasokan yang sangat besar ini ya Harga Siba diperkirakan akan terus mengalami tekanan penurunan Dalam kisaran ini ya Kalau seandainya tembok jual itu teman-teman Tereksekusi Paham ya Dia sudah jaga menjual Contoh ya Dia sudah jaga menjual di harga 5 Contoh-contoh Tiba-tiba touching aja teman-teman ya Itu bisa terjadi reaksi market Otomatis penurunan ya Oke Dipikirakan akan terus mengalami tekanan penurunan Dalam kisaran ini ya Sayangnya kondisi pasar saat ini menunjukkan Bahwa daya beli saja Mungkin tidak mampu mengimbangi aksi jual Lebih dari 1 triliun token Ya Kita juga bukan cuma lihat disini ya Kita juga melihat dari perkembangan Siba Kalau mungkin seandainya perkembangan Siba Tiba-tiba Sibarium rilis dan lain-lain Ya Yang pasti positif Orang bisa cancel sell ya Bisa jadi seperti itu ya Tapi tetap waspada ya Tetap waspada ya Minimal Kalian sudah Kalian sudah sediakan aset yang di hold jangka panjang Ya Siba maksud saya ya Dan ada yang dipakai scalping Oke dan disini saat perjuangan untuk melepaskan diri Dari tembok penjualan yang tangguh Ini semakin sensitif Investor harus tetap memperhatikan dinamika pasar Betul Seperti yang saya bilang barusannya Tetap kita harus lihat dari aspek newsnya yang bagus Soalnya bisa saja orang-orang yang sudah open sell namanya ya Orang-orang yang sudah open sell dengan Dengan banyak Siba ini teman-teman Bisa saja mereka cancel sell ya kan Oke Investor harus tetap memperhatikan dinamika pasar ya Ketidakmampuan daya beli Untuk mengimbangi tekanan jual Semakin memperkuat kekuatan Dan seputar lintasan harga token Siba Inu Ya jadi gimana menurut teman-teman semuanya Kalau saya tetap optimis teman-teman untuk jangka panjang di Siba Ya mungkin ya ini berita buruk bagi teman-teman yang pakai uang panas ya Mungkin ini jadi berita buruk buat teman-teman yang ya Dari pinjol mungkin untuk beli Siba ya kira-kira gitu Makanya saya tidak pernah menyarankan kalian untuk berinvestasi di token atau koin manapun dengan uang panas ya Semoga ini bermanfaat teman-teman ya Kalau saya overall saya enggak khawatir ya saya enggak worried dengan berita ini Semoga ini bermanfaat semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya Semoga ini bermanfaat semoga